Ya, itu pertama selamat dulu hal tersebut. Kedua, kita harapkan kesehatannya, jaga dengan baik. Dulu bilangin, dulu mesti sering olahraga. Kita kadang-kadang main golf sekarang, tidak pernah lagi olahraga, saya lihat. Kalau mesti makan enak dan harus juga olahraga. Kedua, tetap konsisten menjaga partainya, tetap kritis, walaupun partai pemerintah, tapi di DPR tetap kritis kepada pemerintah. Juga telah melaksanakan sebanyak-banyak tugas-tugas itu, dan kembali kepada kita, Nasdem dulu, untuk menjadi partai restorasi dengan bersih. Saya kenal Pak Surya sejak kita sama-sama pengusaha di Imbi, di Kadin, kemudian di politik. Jadi banyak sesi di politik seperti yang tadi sampaikan, saya Ketua Umum, Ketua Dewan Peransihan, dan kita kerja bersama-sama. Dan beliau malah juga ikut mengembangkan Golkar dari sisi kritik. Contohnya dengan PDP, dan kita erat hubungannya dengan itu saling menjalankan posisi masing-masing dengan baik. Apalagi tahun 2004, kurang zaman SBI, kita menangkan dengan kerjasama itu. Nanti setelah itu saya jadi di Kolkar dan beliau itu. Jadi saya kenalnya bukan hanya di politik, saya kenalnya dulu ke mana masih pengusaha, kemudian di politik, kemudian memberikan Nasdem, saya ikut hadir dan jawab di deklarasi partai, malah saya pidato. Pertama, beliau luas hubungannya. Dan bagi saya yang sangat penting hubungan kita, hubungan pertemanan itu sangat rapat sekali dan beliau setia sekali kepada teman. Kalau ada masalah, dia bantu teman beliau juga. Kalau kita berteman itu, beliau sangat saling menghargai. Saya siap untuk melanjutkan hubungan itu. Tetapi beliau ini kelihatannya mempunyai banyak pilihan-pilihan. dan ingin Golkar agar memasukkan lima calon. Saya putuskan tidak. Kalau begitu berarti beliau tidak menghargai hubungan-hubungan itu. Dan juga pengalaman bersama. Karena saya tidak memenuhi permintaan SPI untuk maju kali lima calon, berarti dia tidak mau dengan saya lagi tentu. Maka kita putuskan diri. Ini berapa ini, berapa lagi dengan Pak Turya. Wah kalau begini, kita ini kan partai nomor dua. Malu dong kalau kita tidak ikut presiden. Mau jadi wakil buat apa. Jadi jadi presiden segala, walaupun kita menyadari bahwa itu bukan hal yang mudah. Apalagi Golkar waktu itu di bawah tidak kompak. Banyak juga yang ingin agar memasukkan calon ke SPI supaya jadi wakil presiden. Tapi kita sebagai partai mempertahankan arkad partai. Kalau memang tidak mau, tidak mau. Jangan cari alasan macam-macam lah. Mengaikan itu dengan persetujuan kita, dengan Dewan Penasehat, Pak Surya Palo, ya sudah, kita maju saja. Saya maju dengan dukungan teman-teman. Seperti Anda katakan, ya kita kalah. Pertama, slogan Nasdem kan restorasi. Artinya perbaikan. Memperbaiki kembali negeri ini. Dan itu diperjuangkannya dengan penuh perhatian. Contohnya pada saat banyak orang untuk mencalongkan oleh partai di Bupu Gubernur, Bupati, atau DPR, semuanya ada biayanya. Nasdem tidak ada konsekuen itu. Jadi dapat dibilang bahwa betul-betul ingin menjalankan partai yang bersih, yang jujur. walaupun juga saya tahu ada beberapa orang Nasdem juga kena di KPK. Tapi itu langsung, walaupun temannya langsung dia pecat, kayak ketua Jepang Tulu itu. Jadi di situ, dan ide-ide itu kan banyak. Cukup baik. Walaupun memang belum mencapai partai di atas, masih partai menengah. Tapi itu saya yakin kalau ini perjuangannya jalan terus, bisa lebih baik lagi. Kondisi sekarang semua tahu bahwa yang terjadi ialah kecepatannya penyebaran COVID-19 Delta itu, yang sekarang sudah mencapai 40 ribu per hari. Itu jumlah yang sangat besar. Dan kita itu nomor 2. Tapi orang yang meninggal nomor 1 Indonesia. Meninggal per hari. Jadi ini kita harus hati-hati. Nanti semua kita menjadi, dulu India terbesar, sekarang kita lebih besar daripada India, dari penyebaran beberapa harinya. Ini dikhawatirkan. Karena kalau masalah kesehatan kita tidak bisa atasi, maka ekonomi kita akan rusak, sulit. Ekonomi-ekonomi akan kembali lagi menjawabkan ketidakmampuan kita, seperti sekarang masalah rumah sakit, masalah gas, oksigen, masalah ubat-ubat, semua masalah. Jadi semua tidak terkendali. Kenaikan orang yang meninggal juga tinggi. Ini semuanya menjuatkan kekhawatiran. Bersatu, padu untuk mengatasi masalah. Banyak hal yang dapat dikerjakan. Bagaimana mendisiplikan masyarakat. Setidak-tidaknya anggota sendiri. Bagaimana dia harus menaat kepada protokol kesehatan. Yang kedua, bagaimana membantu pemerintah mempercepat, Nasdem sudah dijalankan, vaksinasi. Bagaimana kita memitigasi masyarakat sebagainya, dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagainya. Partai harus bergerak dari bawah. Bagaimana mengajak anggotanya, atau masyarakat yang simpati kepada Nasdem, untuk menjalankan betul-betul seperti protokol kesehatan itu, dan juga kedisiplinan. Itu harus dibuat oleh Partai. Oh ya, semuanya. Dan itu tercermin di kebijakan partai, masing-masing partai di JPR. Kalau di JPR itu pandemi sama bersatu. Tapi bagaimana juga hal-hal lainnya bersatu. Tidak usah dulu pikir politik jangka panjang, tidak usah dulu bicara tentang politik seperti 2024, tidak usah dibahas dulu. Tidak usah ada survei-survei yang ribut itu. Sudah hentikan dulu itu. Tidak usah ada isu-isu tiga kali. Hilangkan semua itu dulu. Kita fokus dulu penyelesaian ke masalah bangsa yang berat ini. Bukan salah masalah bangsa kita, masalah dunia yang berat ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.